Anda menyaksikan news update, Satuan Reskrim dan Pak Narkoba Polres Kerom, Papua menangkap dua sindikat pengedar dan pemilik ladang ganja di Distrik Senggi, Kabupaten Kerom, Papua. Kedua tersangka bernisial KO dan AG adalah jaringan pengedar ganja di wilayah Papua dan Papua Nugini. Polisi menemukan barang bukti ratusan ganja kering siap jual yang dikemas dalam berbagai bentuk. Polisi juga menemukan 41 pohon ganja yang tertanam di kawasan kampung Yobanda, Distrik Skanto, Kabupaten Kerom, Papua. Hingga kini polisi melakukan pengembangan pengejaran terhadap kelompok sindikat lain yang melarikan diri saat penggerbekan.